HP ini macam nafsu, ini kada bisa dihindari, tapi ini kawal ditundukan macam nafsu, nafsu itu kada kawal dihilangkan, tapi ini kawal ditundukan, tapi nafsu bisa juga nunggangi kita, kayak itu juga HP ini, HP ini bisa mengendalikan kita. Terima kasih sudah menonton! 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 Nabi termasuk yang paling hebat Ini menunjukkan Bahwa amal ini ada memiliki pengaruh Jangan dikira Karena berpengaruh Dan kemudian Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Dan juga diriwayatkan Dalam Imam Mulbay Haqi Nabi bersabda Ujar Nabi Ya Fulan La tuksirin nauma billayli Fa inna kasratan naumi billayli Tada'u sahibahu faqiran yaum al-qiyamah Ujar Nabi Hai Fulan Jangan bahasa kita di Isamarinda ini apa kira Menyapa orang Eh sanak je lah Eh sanak je lah Mensepali orang Eh Marina je La tuksirin nauma billayli Jangan terlalu pian banyak guring malam Malam itu jangan guring banyak Bukan kada guring je lah Jangan banyak guring Jangan semua malam digunakan untuk guring Fa inna kasratan naum billayli Tada'u sahibahu faqiran yaum al-qiyamah Karena terlalu banyak guring malam Itu akan menyebabkan orang itu Mendapatkan kekurangan Mungkin ada di hari kiamat Kayak apa? Bukan ada kurang Bekal yang ini kumpulkan di dunia pun kurang Malam itu waktunya menambang Malam itu waktunya menambang Seandainya itu gawian dunia Di kayuhnya aja malam Untuk melihat itu Mudah Allah ma'anukan hati kita Menajamkan hati kita Batin gitu Jadi apa nangpian handaki Nangpian Hajat pian selama ini Bangun Bangun di tengah malam Minta lawan Allah ta'ala Cuma Memang Apa nangpian minta itu Lamun kawa dibuktikan juga Bahwa pian itu Benar-benar Bercita-cita Ingin melakukan itu Ija Kada sama Pian Memasang niat Makanya kan Setiap orang itu Pasti akan dapatkan Apa nangpian niatkan Tapi ketika kita berniat itu Maka sertai dengan Kesungguhan Ini beda dengan Angan-angan Angan-angan Itu sekedar Angan-angan Kita jangan Bangan-angan Kita disuruh Untuk bercita-cita Yang disertai Dengan usaha Meskipun Terkadang Kena Cita-cita itu Bisa kita dapat Belum tentu Jalan dari usaha Yang kita jalan itu Haji Puat Misalnya Berpikir Ujar Haji Puat Aku Ada Tanggungan Misalnya Hendak Membangun Masjid Masjid ini Ujar Haji Puat Butuh biaya sekian Maka kemudian Haji Puat Membangun Satu usaha Untuk mendukung Cita-cita Membangun Masjid tadi Ada jalan Usaha diulah Di dalam Perjalanannya Belum tuntun Yang menuntung Akan masjid itu Adalah duit Dari usaha Yang disiapkan Ternyata Hanya Haji Puat Membangun Sampai fondasi Macet usaha Minamurung Berdiam Ada orang bertakun Haji Puat Minamurung Aku ini begawi Usaha macet Masjid Tebengkalai Sedih Banehatiku Ujar Aku kebelujur Proyek ini Jalan Mana Berapa lagi Biayanya Sekitar 2 miliar Ya sudah Bila proyek Aku yang membangun Coba Padahal Ini usaha Disiapkan Untuk membangun Masjid Sampai tuntung Tetapi Ternyata Di perjalanannya Usaha ini Macet Tapi Allah Bukakan Jalan lain Yang penting Yang bersangkutan Itu bersungguh-sungguh Ini kadang-kadang Kita angan-angan saja Tetapi Usaha Atau Hal yang Mendukung itu Kadang kita gawi Jadi sumalam Ulun Ada tulang Urang Urang ini Penceramah ini Urang Jakarta Saya pikir Dari Jakarta Ini terkenal saja Kayaknya di TV Saya pikir itu Hadro mutbari Angkatan Habib Hashim Tahun 2002 Datang ke Indonesia Habib Hashim itu kan Sekitar tahun 2002 Angkatan Nabi Hashim Jadi Beliau Mengisahkan Kejadian di Jakarta Urang Berjualan Nasi Uduk Dasar bujur Terjadi Jadi kisahnya Si acil Yang berjual Nasi Uduk Ini Memang Keadaan Ekonominya Itu sulit Sulit Memang Tapi memang Si bin ini Entah Dengar ceramah Atau apa Kalau ini kan Selama ini Kita lihat Pelem Ini Jersirin Fakta Dan memang Terjadi Orang Berjual Nasi Uduk Ada Seseorang Berjual Nasi Uduk Jaka mungkin Nasi Uduk Itu Anggap 15 ribu Orang Nang datang Di Sugih Menjulung Duit Seratusan Si din ini Belum siap Duit Angsul Duit Angsul Belum siap Maka Ujar Nang Sugih Tadi Anu aja Bu Ambil Aja kembalian Nya Tidak apa Ambil Aja kembalian Umajar Si Ibu itu Ke satu Celengan Di wadahnya Berjualannya Berisi Celengan Betul Isi Tabungan Ujar Si Tabungan 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 Saya niatkan Bila saya Ada Lebihan Untung Di Berjualan Ini Dimasukkan Kesini Saya ni Ada niat Mudah-mudahan Allah memanggil Saya bisa naik haji Naik haji Kada berumur Naik haji Tabung Tabungan Rupanya Ini menarik Perhatian Si ibu Laporkan Ke suaminya Kada lawas Beberapa hari Laki nyenang Datang Untuk melihat Oh dasar bujur Orangnya sulit Kiyaw Loh singkat cerita Ujar saya fikri Ketika Si nenek Tadi ditakuni Si acil Dari ditakuni Pian bujur Ada menyimpan Tabungan Untuk bahaji Ada jenya Siapa beritahu Bini ku Kalau pian berkenan Boleh Kau ulun melihat Berapa Sudah hasil Tabungan Pian itu Ej ini dibuka Sumbale Kelengan Tadi Dibelah Sekalinya Paling ganal Duit Yang ada Di dalam situ Duit Rp50.000 Datang Mana Duit Rp50 Dari Setelah Rp100.000 Itu Didapat Ada Angsulan 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 Dapat 50-an 50-an Dimasukkan Untung lain Mungkin diputarakan Lagi Berjual nasi uduk Segala macam Yang lain Isinya Paling Rp2.000 Rp1.500 Benggolan Banyak Jadi Dalam hati Lelaki Pembilan Tulak Haji Menurut Caranya Lalu Disampaikan Ujar Saya pikir Ujar Lelaki Tadi Begini Bu Apa Yang Ibu Lakukan Ini Rupanya Menggerak Hati Bininya Lalu Bininya Bepander Di rumah Artinya Kita Ini Mampu Kade Tegrak Itu Aku Tertamu Orang Berjual nasi uduk Kasian Banar Akhirnya Singkat Cerita Ujar Si Lelaki Tadi Begini Bu Saya Berniat Dengan Istri Saya Bahwa Saya Akan Daptar Haji Berdua Dan Insya Allah Ibu Saya Daptarkan Jadi Kita Tulak Betiga Itu Terjadi Di Jakarta Ditulak Akan Oleh Orang Menukar Padahal Sidin Sudah Menabung Tapi Namun Cara Nabung Tahun Berapanya Daptar Namun Daptar Tahun Berapanya Tulak Amun Waktu Daptar Tahun Berapanya Tulak Apalagi Hanyar Duit Celengan Berapa Isi Celengan Isinya Barat Menggolan Isinya Barat Duit Tapi Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwasanya Kita Disuruh Untuk Bagaimana Caranya Cita-cita Takabul Dengan Usaha Tunjukkan Lawan Tuhan Makanya Ada Pepatah Mengatakan Manjadda Wajadda Barang Siapa Bersungguh Berusaha Keras Ini Mesti Dapat Tugul Pembuktian Makanya Allah Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Jadi Allah Akan Tunjukkan Jalannya Tapi Syaratnya Mujahadah Dulu Ia Ujar Abah Bahari Ujar Abah Mun Ikam Handak Tulak Haji Atau Umroh Siap Akan Abah Tabungan Nabung Disitu Abah Bahari Melajari Pakai Kaleng Minyak Kadanya Kaleng Hungguan Lagi Kaleng Minyak Minyak Kalengnya Lubang Atasnya Tabung Abah Duit Disitu Hujungannya Tulak Umroh Tulak Haji Kita Pakai Duit Minyak Jadi Paham Maksud Ini Artinya Kita Itu Memiliki Cita-cita Maka Bersungguh Sungguh Untuk Berusaha Merealisasikan Cita-cita Itu Karena Allah Menolongi Nang Sisanya Itu Urusan Allah Tunjukkan Bujur Jadi Jangan Berpikir Aduh Melihat Orang Tulakan Umroh Nyamannya Melihat Orang Tulakan Haji Nyamannya Saurang Ini Apa Ada Amun Saurang Bujur Apa Ada Tapi Tuhan Maha Kaya Maka Ketuk Maha Kaya Tadi Karena Jalannya Allah Bisa Mendatangkan Hamba Hambanya Bisa Tuhan Batur Sumalam Ada Orang Di Handididondang Itu Beliau Menolakkan Orang Umroh Meniga Ratus Orang Ditolakan Umroh Tiga Ratus Delapan Orang Termasuk Saat Itu Beliau Membagikan Doorpress Tetapi Cara Doorpress Unik Jadi Orang Orang Yang Di Panggung Macam Kapolres Macam Guru Guru Habib Itu Disuruh Menunjuk Terus Saras Sireng Siapa Kadang Berkuncang Saras Pian Nunjuk Siapa Nang Hadir Itu Saras Jadi Masing Masing Mata Orang Tidak Mudahan Aku Mudahan Aku Karena Kadang Berkuncang Turun Jaka Ibarat Haji Puati Turun Tunjuk Aja Siapa Cuma Yang Menarik Perhatian Ulun Semalam Kapolres Kapolres Kukar Turun Langsung Kan Orang Nang Hadir Mungkin Seribuannya Turun Ke belakang Terus Sampai Kejalanan Sekalinya Tiba-tiba Sireng Mendatangi Diluar sana Ada Pak Lek Asik Berjualan Es Asik Mengautakan Es Nang Lain Es Ada Bisa Bawahnya Roti Bisa Bawahnya Lancip Bawahnya Corn Nah Kalau Bawahnya Itu Atau Yang Bawahnya Roti Atasnya Di Bil Datangi Kapolres Tak Kajut Polisi Kamu Ikut Saya Ya Kapolres Oma Kenapa Aku Ini Kan Ada Tahu Kisah Orang Di Dalam Betul Tunjukkan Yang lain Sudah Membagi Habib Mohamad Sudah Menjulung Kesiapa 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 Ketinggal Kapolres Belum Datang Mana Kapolres Ke belakang Sana Bawah Siden Polisi Lain Anak Turun Banyak Nang Iring Bingung Nang Berjual Es Bapak Aku Digiring Kedalam Sekali Sampai Kedalam Sampai Kepanggung Hanya Inya Sadar Ternyata Inya Dibari Umroh Han Sutilnya Inya Datang Kesitu Nak Berjualan Es Karena Inya Merasa Disini Ada Acara Rami Mana Inya Tepikir Bakal Umroh Inya Tahui Mungkin Disini Ada Orang Siap Selamatan Berangkat Umroh Maka Karena Orang Banyak Inya Datang Berjual Es Sehujung Kukunya Kan Bakal Tulak Waktu Teng Tiba Tiba Dinaik Akan Orang Ujar Kapolres Ini Yang Saya Pilih Oh Manusia Berataan Disitu Ada Menangis Ada Menyapu Mata Terharu Melihat Inya Bingung Datang Beslawar Lepis Kesian Baju Bina Buruk Betopi Nang Kayak Itu Cara Allah Bila Memanggil Seseorang Kita Menangguh Caranya Jadi Oleh Karena Itu Kalau Memang Caranya Ajaib Maka Pian Minta Lawan Tuhan Nah Maka Kembali Lagi Ujar Nabi Jangan Terlalu Banyak Buring Di Waktu Malam Karena Itu Kesempatan Kita Meminta Lawan Tuhan Meskipun Meminta Di Waktu Lain Itu Besar Kemungkinan Allah Itu Mengabulkan Cuma Kan Kita Jaka Ibarat Proposal Kita Mencari Waktu Waktu Atau Momen Yang Besar Harapan Di Waktu Itu Proposal Kita Diterima Nah Jadi Sekali Lagi Kepada Seluruh Jamaah Cita Cita Jangan Alang Alang Tinggi 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 Cita Cita Tapi Jangan Sampai Hanya Angan Angan Beda Kan Dari Ulun Ulang Angan Angan Ya Sudah Handak Tapi Bepangku Tangan Nah Berabah Berabah Diranjang Seharian Kada Bangun Sambil Berokok Berabah Sambil Mahayal Kukenajar Bile Nyesugih Pokoknya Minimal Minitiga Minimal Tiga Bini Tuhak Tukarkan Land Cruiser Bini Kedua Tukarkan Alport Bini Ketiga Tukarkan Hiluk Pokoknya Mulai Hujan Hari Sampai Taduh Masih Ranjang Lagi Mahayal Mbah Tujar Bilinya Sudah Rukun Betiga Hanak Kubawa Haji Berataan Haji Mbah Bah Umay Buruk Mata Mahayal Kada cukup Sakit Parut KWC Bawa Rokok Mahayal Pulang KWC Malamun Pulang Nah Itungannya Angan-angan Nah Ini kada Bujur Tapi Kalau Pian Nyata-nyata Seorang Begawi Digawian Kemudian Ada waktu Senggang Berpikir Aku ini Berpikir Nah Kayak Caranya Supaya Kawa Membantu Kesian Di Lombak Kung Ada Masjid Berapa Tahun Sudah Anu Aci Belum Pokoknya Cita-cita Aku Hendak Ma'aci Akan Masjid Tapi Berbesar Bujur Beikhtiar Itu Adalah Memang Berdagang Itu Sini Anukan Sarat-sarat Dagang Jaka Ibarat Orang Harga Larang Sini Jaka Ibarat Orang Lawan Janu Ketus Ini Ramah Itu Kan Salah Satu Cara Untuk Mendapat Rezeki Yang Banyak Jalan Macam Itu Cita-cita Boleh Tinggi Tetapi Disertai Dengan Usaha Besimpan Tabungan Hendak Naik Haji Ada Melihat Kesian Ada Usaha Eh Jaka Tadi Anggap Misalnya Usaha Terijani Dasar Hendak Misalnya Bebini Lagi Cita-cita Betulis Di rumah Hendak Tabungan Khusus Bebini Lagi Itu Bini Yang Buang Pertama Tabungan Itu Hilang Hanya Hanya Mula Bisukan Sore Hilang Tabungannya Harapan Kesihannya Melihat Artinya Apa Yang Menjadi Cita-cita Kita Itu Tunjukkan Ada Usaha Yang Disertai Untuk Merealisasikannya Meskipun Kita Kada Beranggapan Usaha Kita Tidak Mualah Jadi Berhasil Kada Juga Pertolongan Allah Jawab Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Baru Abil Ashar Ihum Yastaghfirun Dan Kemudian Wal Mustaghfirin Abil Ashar Nah Ini Semua Membicarakan Tentang Orang-orang Yang Beramal Baik Inya Betahajud Atau Meminta Ampun Di Waktu Sahur Lalu Kemudian Diriwayatkan Al-Imam Muddailami Salah Satu Aswatin Yuhib Buhallah Ada Tiga Suara Yang Bicintai Oleh Allah Ada Tiga Suara Yang Allah Ketujuh Lewan Suara Tadi Yang Pertama Yaitu Suara Ayam Kenapa Allah Ketujuh Dengan Suara Ayam Itu Karena Ini Ayam Membangun Orang Di Waktu Subuh Ayam Yang Sedang Membangunkan Orang Di Waktu Subuh Jangan Sampai Dijadikan Dalil Wubuhan Yang Penyawungan Jujuh Allah Ketujuh Jangan Mendengar Suara Ayam Lalu Ayam Kuciakan Di Penyawungan Itu Maksudnya Ini Ayam Yang Berkokok Di Waktu Pagi Membangunkan Orang Yang Tidur Ya Kisah Bahari Orang Yang Imam Sujud Kelawasan Bahari Kan Masjid Itu Papan Rupanya Imam Lawas Sujud Sekalian Imam Menonton Ayam Besawung Di Bawah Kolongan Ini Kan Kada Tapi Rapat Papan Lama Melima Menit Kada Bangun Bangun Sujud Yang Kedua Yang Kedua Adalah Suara Orang Yang Membaca Quran Allah Ketujuh Nah Kita Di HP Karena Wah Ini HP Terancak Kita Pingkut Di Penang Lain Di HP Ada Aplikasi Ada Ulun Bisi Dua Aplikasi Yang Ulun Anggap Bagus Untuk Mushab Yang Pertama Al-Quran Dhabi Ini Macam Sama Seperti Quran Madinah Yang Kedua Yang Bisa Berjalan Ada Quran Majid Al-Quran Majid Itu Bagus Aplikasi Ini Misalnya Pian Membaca Hari Ini Targetkan Misalnya Anggaplah Misalnya Pian Hari Ini Memulai Dengan Membaca Surah Al-Baqarah Pian Baca Misalnya Surah Al-Baqarah Baca Ini Sampai Misalnya Tiga Halaman Atau Misalnya Dapat Sehalaman Aja Sampai Ujung Selesai Balik Hendak Membaca Ini Waktunya Ada Sawat Tutup Aja Aplikasinya Bila Pian Hendak Membaca Lanjutannya Buka Aja Aplikasinya Ini Langsung Berada Di Tempat Terakhir Pian Membaca Di HP Tapi HP Ini Tulisannya Halus Tulisan WA Halus Tulisan WA Itu Halus Nang Kita Membaca Status Orang Kita Ini Kira-kira Kawan Di WA Itu Adalah 50 Adalah 50 Orang Kira-kira Habis Itu Status WA Itu Si ikung Orang Ada Sampai 10 Status Sehari Sampai Kayak Titik Saking Banyak Nang Itu Rajin Kita Me Itihina Lihat Terus Dikontrol Berapa Waktu Terbuang Untuk Itu Kira-kira Mushab Makanya Terbaca Maksudnya Baca Meskipun Sedikit Katakan Dianukan Sehalaman Sehalaman Baca Tuntung Sehalaman Balik Udah Tutup Isok Baca Pulang Karena Bila Pian Menargetkan Aku Pokoknya Sehari Hendak Sejus Bagus Cuma Kalau Pian Targetkan Sehari Sejus Kalau Pian Kanada Waktu Dan Sibuk Terus Akhirnya Sebulanan Lewat Desar Kanada Terbacanya Karena Beistilah Menunggu Waktu Nangkawa Duduk Sejus Seminggu Sudah Lewat Quran Karena Terbaca Karena Waktunya Sibuk Terus Sedangkan Duduk Seberapa Pian Sawat Nyata Hari-hari Terlewat Pian Membaca Tarus Meskipun Ada Banyak Tapi Baca Namun Misalnya Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Kan Di rumah Kita Sehari Ada Di rumah Support Yang Nyaman Apa Di ruang Keluarga Apa Di ruang Tamu Apa Misalnya Orang Diisi Teras Ada Orang Bila rumah Bepagar Ada Teras Muka Rumahnya Santai Bila Bisukan Duduk Di kursi Wah Ini ada Orang Berjual Rehal Rehal Ada Orang Berjual Di Informa Itu Rehal Tinggi Khusus Orang Berduduk Di Kursi Rehal Harganya Paling 100 Sampai 200 Paling Larang 200 Ribuan Paling Larang Itu Rehal Ini ringan Terbuat Dari Plastik Bawahnya Kayak Besi Sedikit Jadi Itu Kayaknya Bisa Dihulah Rata Ini Quran Bisa Dinaikkan Sedikit Itu Muat Untuk Al-Quran Ukuran Paling Ganal Al-Quran Paling Ganal Bila Matapian Kata Pihawas Al-Quran Paling Ganal Itu Muat Di Andak Disitu Jadi Hari Hari Quran Andak Disitu Jadi Bila Ada Waktu Hari Duduk Baca Quran Meskipun Tadi Cuma Selembar Cuma Sehalaman Atau Dua Lembar Atau Tiga Halaman Tuntung Tandai Kayaknya Isuk Atau Baca Jadi Ada Terus Quran Bila Duduk Situ Baca Bila Duduk Situ Baca Karena Bila Kadaka Itu Ujung Ujungnya HP Kita Keluarkan Duduk Disini Kita Buka HP Duduk Situ Buka HP Jadi Mau Kadamu Memang Harus Didukung Dengan Disiapkannya Musabtu Berdahulu Kalau Di balik Papan Macam Buya Syarwani Zuhri Itu kan Rumah Sinin Itu kan Liter L Rumah Sinin Halaman Depan Ada Teras Belakang Teras Samping Itu Di setiap Teras Ada Meja Di setiap Meja Ada Kitab Di muka Situ Ada Meja Ada Kursi Ada Kitab Disini Ada Meja Ada Kitab Jadi Kemana Disini Duduk Santai Ada Kitab Menunggu Disitu Jadi Duduk Buka Lagi Baca Meskipun Sehalaman Yang dibaca Ada Ilmu Yang bertambah Jelas Kira Kira HP Ini Macam Napsu Inya Kada Bisa Dihendari Tapi Inya Kawan Ditundukan Macam Napsu Napsu Itu Kada Kawan Dihilang Tapi Kawan Ditundukan Tapi Napsu Bisa Dunggangi Kita Kaya Tujuh HP Ini Bisa Mengendalikan Kita Bisa Juga Kita Mengendalikan HP Banyak Aplikasi Aplikasi Kitab Dalam HP Bila Handak Nyaman Kitab Luar Biasa Bila Kita Anggung Kitab Semobil Ini Kada Cukup Bawa Kitab Di HP Kawan Subhanallah Kita Mendengar Ceramah Guru Kita Kada Sawat Malam Itu Hadir Karena Kesibukan Ada Youtube Menyetel Ulang Nang Ceramah Semalam Kawan Jadi Kalau Kita Bisa Kendalikan Pintu Kebaikan Itu Banyak Bandak Di HP Kita Bisa Kendalikan Lam Kada Belang Pintu Keburukan Yang Bisa Membinasakan Banyak Dua Di HP Wah Ini Judi Online Lewat Bejudi Itu Kada Lagi Harus Keluar Rumah Di Dalam Rumah Kau Bejudi Coba Nah Itulah Jadi Sekali Lagi Ulun Ulangi Pintar Kita Masing Masing Meakal Akali Supaya Kebaikan Itu Tetap Tegawi Meskikan Ada Banyak Tapi Digawi Daripada Menunggu Banyak Tapi Waktu Kedada Akhirnya Kedada Gawi Habiskan Membawa Setiap Istighfar Dan Zikir Yang Dibaca Seseorang Kepada Allah Jadi Makanya Kan Angin Itu Bisa Menyampaikan Pesan Jadi Ini Angin Membawa Kepada Allah Lalu Berkata Luqmanul Hakim Kepada Anak Sidin Luqman Ini Orang Bijaksana Ujar Luqmanul Hakim Ujar Siden Jangan Sampai Ayam Itu Pintar Pada Ikam Jangan Sampai Tepintar Ayam Daripada Ikam Itu Ayam Bangun Di Tengah Malam Untuk Membangun Orang Yang Harusnya Beibadat Guringan Ikam Guring Ayam Bangun Membanguni Ikam Guring Jangan Sampai Tepintar Ayam Ujar Luqmanul Hakim Wallah Al-Quran InsyaAllah Kita akan Lanjutkan Kita akan Datang Dengan Izin Allah Subhanahu Al-Quran Cukup Kita lanjutkan Minggu akan Datang Jadi Kesimpulannya Satu Kita Disuruh Untuk Meamalkan Ilmu Yang Kaji Yang Kedua Meamalkan Ilmu Meskipun Sedikit Itu Lebih Baik Daripada Menunggu Hendak Behimat Tapi Waktunya Manusia Sibuk Terus Makanya Ada Ujar Orang Bahari Gawian Nangkawa Dituntung Hari ini Jangan Diisok Karena Isok Itu Ada Gawian Lain Jangan Ditu Sibuk Terus Menunggu Waktu Lapang Untuk Ibadat Menunggu Nangkawa Itu Ujung Ujung Waktu Akhirnya Ibadat Kebengkala Jangankan Nang Nyata Sunnah Nang Wajib Nang Wajib Nang Nyata Nyatanya Juhur Jam Setengah Satu Nang Nang Nyata Asar Jam Setengah Empat Nang Asar Jam Lima Itu Nang Wajib Jadi Sudahlah Kebaikan Nang Dilakukan Meskipun Sedikit Nang Penting Istiqamah Itu Bisa Dilakukan Jaka Ibarat Quran Meskipun Hanya Sehalaman Tapi Hari-hari Terlebih Bagus Allah Itu Menyukai Amal Meskipun Sedikit Tapi Berkesin Nambungan Yang Kedua Kalau Pian Bercita-cita Apapun Cita-cita Itu Teruskan Cita-cita Pian Memohon Kepada Allah Supaya Itu Terkabul Tapi Ingat Disertai Dengan Adanya Usaha Meskipun Dalam Tanda Kutip Sutil Mana Usahanya Sutil Sutil Meskipun Ibaratnya Aku Handak Menggembirakan Anu Anu Orang Tuhaku Aku Membangun Masjid Hari-hari Misalnya Bejual Bejual Kangkung Beputik Kangkung Di belakang rumah Bejual Kangkung Cita-citanya Tinggi Tapi Ada Jalan Usaha Untuk Membuktikan Itu Di hadapan Tuhan Menunjukkan Seorang Bersungguh Sungguh Pernah Mendengar Kisah Menjada Wajah Kisah 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 Ada Orang Melamar Anak Raja Raja Ini Melamar Orang Susah Rupanya Raja Berpikir Juga Cuma Menolak Kadanya Men Ujar Raja Aku Mau Mengawin Anak Kul Anak Kulauan Ikam Tetapi Syarat Maharnya Adalah Ikam Harus Menyiapakan Mutiara Sakaranjang Mutiara Sakaranjang Itu Ngeranya Kada Nerima Kesimpulannya Aku Ngerima Cuma Maharnya Mutiara Sakaranjang Sama Ibarat Wah Ini Aku Menerimai Jadikan Malamar Anakku Syaratnya Kadang Aleh Cariakan Aja Ayam Halus Tapi Betaji Halus Tapi Betaji Itu Nolak Ngeranya Tapi Ngeran Lelaki Ini Kada Tahu Kisah Ini Handak Orang Handak Jadi Dulu Pernah Kejadian Di Satu Daerah Kalimantara Selatan Di Banjar Ada Bebinian Bebinian Ini Memang Ahli Quran Kemudian Apa Solehah Ya Anulah Ada Ada Orang Berdatang Nah Rupanya Keluarganya Ini Sebenarnya Intinya Kada Kada Anulah Kada Purun Menolak Tetapi Dipadahkan Setuju Kada Jua Jadi Waktu Itu Jujuran Di Banjar Itu 15 Juta 20 Duhulu 27 Juta Terbas Larang Duhulu Cuma Mungkin Alasan Keluarga Anak Anu Jua Tak Istimewa Sedikit Pernang Lain Karenanya Solehah Tadi Mengerti Di Quran Akhirnya Oleh Keluarganya Misalnya Disambet Ajar Anu Cuma Anak Anu Jujurannya Dimintai 100 Juta Atau 190 Alanggap Pokoknya Harganan Dipikir Kadang masuk Kadang terjangkau Haruhi Iihikan Orang Padahal Orangnya Ini dikaji Sudah Orangnya Memang Kadang terlalu Ada Jua Tapi Ini Hendak Ini Hendak Peribasannya Dalas rumah Dijual Jualnya Karena Syaratnya Kadang Dijual Habis kawin Harus Bisi rumah Yang penting Dalam Pikirannya Jujuranku Harus Sanggupinya Apakah Ada gelapakan Keluarganya Jadi Makanya Artinya Bila Ada setuju Padahal Alasannya Apa Harus Kayak Raja Aku Jujurannya Mutiara Sekaranjang Mutiara Sekaranjang Ini kemana Cari Cari Berapa Orang Harus Disuruh Jalan Ke Laut Mencari Itu Berjalan Ke Pantai Ambil Ya Sepatah dua patah kata Berarti bisa pun Allah mahandaki bisa Sampai seribu patah kata Sekalinya timbul Jari waktu Apa dijalak mulai bisukan Sampai ke sore kada buli-buli Banyu jadi timba Ujar lelaki Tadi aku anak mengaringakan laut Nebungulnya jiwa Mulai bisukan Sampai ke sore menimba banyu Mengaringakan laut Bungul pada jiwa kena siang Tak nyelam Isuk datang pulang Bisukan sampai ke sore Mendua hari menigari Sampingguan kaya itu Ujar iwak Kanak di anu Kanak di bujur nekat Musia dikabulakan Tuhan Kandaknya haro karing laut Kami matian Jadi ujar iwak Bungul ke kanak Ini mencari perkara Akhirnya iwak Akhirnya iwak Dari bakisah ke kawan-kawannya Ujar iwak Kita ini terhadapi manusia Nang Tuh Karas buta Pokoknya Bilasnya laut Di kandak karingnya Kandak karingnya Kandak ampih Kulupina Tuhan Kasian lawannya Haro dikaringakan Tuhan Kita Udah kini aja Ingat Tuhan yang cari mutiara Sakaranjang Kita aja udah cari Kita putih Mutiara Timbayakan ke wadahnya Akhirnya iwak Kacumpulan Menimpati mutiara Dan mencari Pada karing Dan kisah lalu Dibawanya lah Itu ke wadah raja Untuk Itu kisahnya Intinya Dan orang bahari itu Kisah itu Bahari Sudah kisah-kisah Artinya itu Kisah itu Mengandung pesan Manjada Wajada Barang siapa Besungguh-sungguh Ini akan dapat Apa yang cita-citakan Itu kisahnya Itu bahari Dan kisah itu Bujur Kada bujurnya Jangan Seorang cipul Bebungulan Kemanggar Itu tolak Membawa Gayung Semibinggu Ini iwak Yang timbul Petugas Itu Sekedar Kisah-kisah Itu kan Untuk memberikan Ibrah Pelajaran Walhasil Pian Jangan pernah Menganggap Tuhan itu Kada mampu Untuk mengabulakan Permintaan hambanya Kenapa itu Jadi jangan Mengukur sesuatu Dengan kemampuan kita Tetapi ukur sesuatu Dengan kemampuan Allah untuk mengabulkannya Mudahan kita Kabul hajat Berataan Mudahan diampuni Dosa kita Ditutup Aib kita Mudah-mudahan Apa yang dicita-citakan Berataan Dikabulkan oleh Allah Segala penyakit Disembuhkan oleh Allah Diberikan Hustul khatimah Ba'adatul Lil'umar Fikharatul Fafiyah Allah hadihini Alakul liman Wabi Assalamualaikum Alhamdulillah Al-Fatiha Amin Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalam Alayshara Al-Mursaleen Sayyidina Muhammad Al-Ali Al-Sawabih Al-Jama'in Allah Al-Mashtar Al-Iyib 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 Al-Iyib